Hai semua, selamat datang kembali di Natsu Channel Oke, kali ini kita mau challenge Mas Bos sama Cinta untuk bikin Mini Runway Jadi ini buat tips dan trik buat kalian yang mau bikin runway Dan kalian kan paling enggak biar tahu ada gambarannya di backstage itu seperti apa Preparation-nya apa aja gitu kan? Hidup-hidupnya gimana? Gitu kan? Let's go! Siap ya, siap Hajar? Hajar Jadi kalau makeup untuk runway itu biasanya harus sesuai dengan konseptualnya desainernya Jadi desainernya maunya look-nya, makeup-nya apa Jadi kita harus tangkap di situ Kebiasaan untuk MUA itu karena belum terbiasa di belakang street ya Jadi cara time, cara kerjanya mereka itu sangat kurang buat saya Karena terlalu berlebihan Sebetulnya tujuannya beliau bagus untuk MUA Cuma cara kerjanya sangat bertentangan untuk makeup runway Karena waktunya terlalu berlebihan untuk para MUA Jadi para MUA harus memiliki skill time yang bagus Mana yang penting dulu dikerjakan gitu Kalau runway itu untuk makeup-makeup itu tidak boleh lebih dari 30 menit Sedangkan para MUA itu biasanya menghabiskan waktunya itu punya limit sampai 2-3 jam Itu tidak masuk dalam makeup runway Kalau bisa lebih cuma 20 menit lebih bagus Cepat tapi bagus itu yang lebih keren Pengennya sekali diberi kesempatan Victoria's Secret by Eddie Rizal di makeup-nya Halo, perkenalkan nama saya Gigi Kinta Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menunjukkan proses daripada pembuatan sebuah fashion show Jadi seorang fashion choreographer itu dikutugaskan untuk mengarahkan dan membuat sebuah fashion show Supaya menjadi lebih bagus Tentunya kalau seorang fashion choreographer sendiri untuk cinta pribadi Selain cara jalan, blocking Lebih ke bagaimana caranya baju yang dibawakan sang model itu harus terlihat bagus Itu poin pertamanya sebenarnya dari sebuah fashion show Jadi kalau saya pribadi gimana caranya model itu memberikan nyawa ke baju yang dia peragakan Nah tugas saya itu bagaimana caranya membuat konsep supaya baju itu terlihat menarik Jadi sebuah fashion show itu unsurnya banyak Unsur pendudukannya itu banyak banget sebenarnya Jadi model juga harus bagus, konsep harus bagus, musik juga harus bagus, blocking-an juga harus pas dengan musiknya Jadi ya cukup complicated sih Berhubung seorang yang dicinta suka sesuatu yang art, suka sesuatu yang ribet Maka aku akan memilih brand Alexander McQueen Jadi sebelum kita melakukan fashion show, biasanya ada namanya rehearsal dulu Kita akan panggil model kita Oke Cynthia Oke Nah ini dia udah pakai baju ya Jadi nanti biasanya kita sebelum fashion show, pagi ada rehearsal dulu ya pastinya Nah biasanya seorang fashion crew driver menjelaskan blocking-nya abis dari sana Keluar di sini pose Terus di tengah, and then ke depan lagi, and then out Oke Mau tau gimana keseluruhannya? Hi Samoa Halo semua kali ini aku bersama modelnya kalian tadi udah ngikuti perjalanan koreografer dan juga make up artistnya kan kalau dari aku tips and tricknya waktu kita mau jalanin runway atau fashion show tergantung dari eventnya masing-masing semuanya konsepnya kayak gini yang baju-baju simple ya kira-kira kalau semuanya kita 10 model kita butuhnya paling enggak 5 dresser jadi dan juga jangan lupa memang mood board itu penting sekali dan juga waktu kita fitting paling enggak disediakan ada fotonya jadi setiap kali kita mau fashion show atau runway paling enggak asisten atau dresser itu mengerti gitu loh ada bayangan dia harus pakaiin baju ke model itu seperti apa tantangannya challenge-nya waktu kita ganti dalam waktu sekian menit apalagi seharus kalau semuanya ganti konsep hairdo-nya juga itu harus bener-bener fokus gitu itu tadi prosesnya loh gimana kita di backstage riwohnya ya paling enggak lebih seperti itu lah ya hidup-hidup ya pasti ini masih mini kan masih yang gede tuh iya lebih kayak sering bukali lebih air bolak oke Mas Bloss ada tips and trick nggak mungkin buat para desainer yang baru-baru yang akan mau punya banyak joy ya sama cinta sama master ya ada yang perlu disiapin mungkin gitu loh ya konsepnya yang jelas juga jadi kita mengerjakan bisa lebih bagus lagi jadi satu minggu sebelumnya konsepnya udah keluar jadi mood board sama storyboardnya oh cuma mood board sama storyboard ya biar kita tahu makanya gini jadi enggak enggak ya apa ya ya enggak enggak gitu jadi tahu kerja tahu beres oke sama cinta ada tips kalau dari cinta sendiri sih lebih ngebuat fashion show yang kekin ya jadi bukan yang gaduh maksudnya tergantung kembali modern itu tergantung konsep ya kayak tari-tariannya atau normal tapi tetap kalau ada tari-tariannya terus dibuat yang fashion show gitu loh maksudnya bukan yang modern bukan yang zaman dulu kan itu berarti beda banget zaman dulu sebelum saya jadi model terus jadi model beda banget lah pokoknya sebelumnya dibuat kekinian aja sih oke 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 itu sekian videodali aku dan Mas Bloss dan Cinta Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe! Bye bye!